Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Dalam nyungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Sekalian juga kita mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat guys ya Kita disini mencari ilmu dan juga mencari hiburan Ya hiburan untuk menghibur diri Dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT Oke tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya Let's go Kita rasa benda tu tak ada apa-apa Kita tak sedar Contoh lah Ada orang bela kucing Bela kucing Lepas tu kucing ni memang lah kita Kucing memang tak sekolah Yang sekolah tuannya tu Kita kalau bela kucing Kalau kita nak lepaskan dia Buat sangka yang proper untuk dia Kan Besar Jangan kurung sampai sekser dia Kita lepaskan dia Dia memang favourite Favourite tempat perbuangan Mai besar dia Dekat rumah jiran Nombor 103 Contoh lah Macam rumah tu je Dia siap ajak lah member-member dia Kucing ni pun ada Dia punya community di sini Kau nak buang air Kau buang air kat sana Fuh memang study tempat dia Semin kawan tu Mabel Dengan mabel bunga-bunga Memang pot cantik Dan kucing ni Bila dia dapat sekali Buang kat situ Memang dia akan rajin Buang kat situ Allah batas Bukan masalah apa Memang kucing tak sekolah Tuan ni tu Kena jaga Kalau rasa tak boleh Nak jaga benda tu Jangan bela Pergi bagi kat orang lain Ataupun lepaskan lah Kat mana-mana Jangan Kita kena jaga Kan Nabi sebut Tak beriman Tak beriman Orang yang menyebabkan Tetangganya Merasa tidak aman Dengan kejahatannya Kita tak sedar ni Kita menyakiti Hati jiran kita Tak sedar Jaga Memang ni antara benda Yang saya dapat Dekat banyak Banyak taman-taman Perumahan Dekat sini mungkin Tak ada Yang saya dengar Rumah yang depan sana Bola rimau Dia tak boleh kucing Dia jarang Lepaskan rimau Tau-tau Dah seorang Budak tak balik Bila taman permainan Kat kanak potang tu Jadi baham Masa ikut Tak adalah Kan Rumah yang hujung tu Pula boleh boyok Boyok Tak adalah Tak faham boyok Buaya Ataupun Krokodil Kemudian Amalan solatnya Yang kedua Amalan solatnya Tidak berpahala Bagi orang Mutuhkan satu rahim Sabdu Rasulullah Terdapat lima macam orang Yang solatnya Tidak berpahala Iaitu Isteri yang dimurkai suami Kerana menyakitkan hatinya Budak yang melarikan diri Orang yang menendami Saudaranya Melebihi tiga hari Meminum kamar Arak Dan imam solat Yang tidak disenangi Makmumnya So salah satunya Itu dia Menendami saudaranya Melebihi tiga hari Yang ketiga Rumahnya Tidak akan dimasuki Malaikat rahmat Sabdu Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Malaikat tidak akan Turun kepada kaum Yang didalamnya Ada orang yang Memutuskan Selatuh Rahim Yang keempat Orang yang memutuskan Selatuh Rahim Diharamkan masuk syurga Sabdu Rasulullah S.A.W Terdapat tiga orang Yang tidak akan masuk syurga Itu orang yang suka Minum arak Orang yang memutuskan Taliyah Selatuh Rahim Dan orang yang Membenarkan Perbuatan sihir Jadi Itu sebabnya Kita kena hati-hati Jangan kita benarkan Benda ni Dan satu lagi Gunakanlah peluang Untuk berbaik Untuk semua Macam hari ni kan Peluang untuk berbaik Dekat sini Datang Kemudian nanti kan Manalah tahu Ada makanan ke Yang dibungkus ke Manalah tahu Ada peluang untuk beli Belilah Support Ini kat sini Balik nanti macam mana Jangan lupa share Dalam grup Eh tadi cikamah Aku sempat record Best lah Aku ingat nak share Ni tolong share Pada kawan-kawan Kita pun belah Orang pun ambil link ni Share pulakkan tempat lain Lepas tu ada kawan-kawan Best lah Dia datang ke taman kau Contoh kan Kita komen Ini Jangan kita gunakan Media sosial ni Untuk benda-benda lain Kadang-kadang Dalam ni Nampak elok Kat surah nampak elok Tapi dalam grup Membalun Ya Allahu Akbar Semua tak elok Wah Musi satu penduduk ni Tak boleh pakai lah Satu penduduk ni Inilah Itulah Inilah Macam-macam cakap ni Ingat senang ke Nak handle program ni Bukan senang Mesyuarat berapa kali Seminggu lah Minggu ni hari-hari Mesyuarat Yang jaga Nak menyambut Daripada Dari guard tu tadi Kau main laju ni bawah Betul-betul kan Profesional betul lah Kan Bukan senang Mangin pencamah Top 5 Malaysia kot Oh Saya tak cakap Saya lah Orang lain lah Contoh kan Bukan senang Dia ni risau ni Tak tidur malam ni Minta-minta Besok Alhamdulillah Kita dah sampai Pada jam 9 15 malam Berkat No'ah Semua Bilah tak hujan Saya ciamah Dikunak Dikunak hari tu Di Sabah Ya Allah Yang pengetua sekolah tu Dia bantanya Berucap Berhelai-helai Bersuat Orang nak dengar ciamah aku ni Dia ni tak ada perasaan ke Orang dah Ramai Dia penuh kat padang Dia penuh padang tu Semua dia menjerit Sudahlah Sudahlah Dia baca tu lagi Dia baca kat lagi Aku rasa tak lama Memang kena transfer Mereka tua tu Habis tu Nas tak ciamah Hujan Ya Allah Selebat-lebatnya It's true Saya respect Orang kunak Hujan lebat Tunggu lagi tu Samso lebatnya Basal Tu sebab Masa saya ciamah Macam ni Dekat je dengan ni Kemah besar-besar Letak depan Macam ke Tak cakap kat sini Contoh Contoh Jadi bila hujan Kena saya Saya kata apa Tak apa Jangan nalih Biar saya sama basah Dengan semua orang Saya kata Saya kata macam tu Alhamdulillah Padang mic Biar kena air Bila Tak Tapi fikir apa Saya respect Saya respect tu Saya kata Tapi Alhamdulillah Allah bagi Bantuan kat kita Malam ni Cengat dengan tahap Akhir-akhir ni memang hujan Malam ni tak hujan Syukurlah banyak-banyak Tuan-tuan Tuan-tuan Berselian Bapak orang berniaga Pun dengan baik Saya tengok ni Ramai yang betul ni Ramai Ramai betul Cuma yang tak datang Lagi ramai lah Tapi Ramai lah Lempah ni Saya tengok Kira ni 20 ribu tak lagi Dengan tepi longkang Yang bersidai Steady Daripada tadi Dia berpaut Steady betul Lesti komah Bagus betul Terima kasih banyak lah Tuan-tuan Berselian Jadi Jom tu lah Jagalah Tuan-tuan Berselian Dalam hidup kita ni Tuan-tuan Dalam bab berjiran ni Dalam bab berjiran ni Yang penghujung je lah Saya beritahu Saya faham Cara pandang tu Saya faham Sabar sikit lagi Yang seorang tu Bila saya Saya ni Bila saya camah Mata saya macam ni Dia ada bila sampai Ke orang tu Masa tu lah Dia alih-alih kaki Dia nak beritahu Dia penat dah Dia nak beritahu Saya Memang dia tunjuknya Tak ada dia suruh Dia tunjuknya Yang seorang tu Boleh sampai kat dia Masa tu lah Pendengar jam dia bunyi Ketak kan Tak Tak Dalam kejiranan ni Nak selamat Nak bahagia Dunia akhirat Jaga lima perkara Pertama Sabar Sekarang saya sebut tadi Yang Nabi sebut Salah satu Kita nak berjiran Tidak menyakiti Hati jiran Betul tak Saya sebut tadi Tetapi Imam Al-Ghazali Menambah Salah satu Adat berjiran Adalah Bersabar Dengan kerenah jiran Itu juga adalah Merupakan adat berjiran Sebab Kadang-kadang Dalam kejiranan Bukan semua orang Dah biasa Bercampur dengan orang Mungkin ada Dia memang Daripada kecil Tak biasa Bercampur dengan orang Dia tak pandai Jadi tanggung jawab kita Untuk tarik Dia bersambung dengan masyarakat Jadi sabar Jangan kritik Jangan buat andaian Macam-macam Jangan tuduh orang Macam-macam Kau tengok lah Tuhan Tengok Tuhan Macam mana dia tegak Mak bini dia Muda betul Laki dia Nak mati dia Rupanya Cik memang Bapak dia Memang Bapak dia Lama duduk Nampak macam Mesra-mesra Semuanya Bapak dia Dah berdosa Tak minta maaf pun Tengok macam mana Betul Itu sebab pertama Sabar Sabar Kedua Syukur Alhamdulillah Saya yakin Masa mula-mula Dia wujud Taman Lestari Permain Saya yakin Pada ketika itu Taman yang tidak Lestari Sebab ini Dah ada semua Kemudahan Sikit-sikit Akhirnya ada Kemudahan Sampai macam Jadi Kena belajar Bersyukur Bila kita bersyukur Allah lipat Gada kan lagi Tapi kalau kita kufur Allah ta'ala kata Azab ku amatlah pedih Yang tu kita tak nak Yang ketiga Percaya pada hikamah Kita baik dengan jiran Kita rasa Tak ada apa-apa Aku buat hal aku Tak Ya jangan Kita tak sedar Tiba-tiba kita keluar rumah Tiba-tiba ke depan rumah Allah sakit Allah sakit Tumpah Jiran nampak Terus di papah Kita bawa ke hospital Itulah Kadang-kadang Rezeki dapat jiran Yang baik Wah Haji kan tu Bertegur Tak kenahkan kita Sangat ni Tapi bila nampak Kita tumbang Cepat dah bawa ke hospital Dia tak kiri-kiri Tak fikir apa Contoh Ada hikmahnya Atas sesuatu Tuhan jadikan Bukan saja-saja Yang keempat Redor Ada macam-macam Ujian Datang kat hidup kita Redor Apa beza Redor Dengan pasrah Apa beza Redor Dengan pasrah Macam itulah Macam itulah Macam itulah Yang tak jawab Macam itulah Saya ni K-O-K lah Saya menacamah Kat satu masjid Saya tanya Makcik Apa masuk selawat Makcik Apa masuk selawat Macam itulah Macam itulah Tanya pula Dah kena sound Kan K-O-K lah Senyap tu Jadi bila masuk Redor Redor ni Kita terima Dengan ikhlas Apa Tuhan bagi Kat kita hujan Terima ikhlas Tapi pasrah Terima Tapi hati sakit Dia tak terima Dengan sepenuh hati Oh macam mana Terima je lah Dah dibuat je dulu Dah buat macam mana Ha betul lah Tanya pun tidak Tahu-tahu dah ada bini Satu lagi Contoh Pasrah Kata sebab dia tak boleh terima Contohnya pun bukan Kan Iyalah tu maksud pasrah Tapi kalau ikhlas Iyalah Nampak macam mana Mungkin dah rezeki saya Terima Mudah-mudahan Adalah ikhlas Sebalik Doakan saya kuat Macam tu ikhlas Faham Ni bukan abang ajar Ha kan Macam abang yang main api Bungsi-pusing tadi Mungkin tak adalah Nampak lain Dan yang kelima Ikhlaskan hati kita Contoh macam Malijatuan kuasa Penduduk datang malam Kita komplen je pendai Tak apa benda lah Kenapa buat kat sini lah Kenapa buat itulah Inilah Asal macam ni Asal macam tu Takkan tak ada makan Contoh lah Takkan itu Takkan ini Takkan itu Takkan ini Ada je komplen Tapi tu maklumat semua Alijatuan kuasa yang buat program malam ni Bukannya ada gaji Lain kali sebelum buat ceramah Simpan dia ni dulu tau Aku jadi seram Tapi betul Bukannya ada berbayar Bukannya ada apa Eh lah Sebuah Betul Kalau tak sebab nak buat ni Belum tentu lagi orang yang boleh buat macam ni Ambil lah Tadi saya tahu Pengurusi dengan MC saya sakit perut Dan tengok kursi lagi ramai daripada orang Memang belum lagi Biasa memang macam tu Orang duduk tamat perumahan ni Alah Kalau dia kata ku lapar tu Lepas tengah tu Orang sini macam tu Dia gemam macam tu Bilang Dia dengan telekuk lagi Kau tak pergi ke Alah Lapar lagi sampai macam tu Sudahnya baru tahu Tapi longkang kau duduk Apa kau tahu Nantilah Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian Apa pun Sebenarnya yang kita baik-baik dekat Atas dunia ni Bukannya untuk dunia pun Kita baik ni sebenarnya Untuk saham maherat Saham maherat mudah-mudahan Kalau kita mati besok ada doa dengan kita Ada kebaikan yang kita buat Mengalir pahala Mengalir pahala yang kita buat Kan macam Ada yang organise program ni kan Saya tahu Waktu nak panggil penceramah ni Ada lima senarai penceramah Dia nak panggil Tanya ni Tanya ni Tanya ni Tanya ni Tanya ni Tak tahulah saya pilihan ni keberapa Tapi bila dah dapat tu pula Dah dapat pula Yang ni pula perancangan ni Tapi semua benda ni Pilih Ramai orang datang Dapat manfaat Pahala akhirat Yang buat tadi kan Daripada petang tadi Bentang-bentang benda ni Kita nampak Kita tahu duduk je Nak membentangkan ni Sakit pinggang belakang Menyusun kursi lagi Kursi bukan tiba-tiba ada kat sini Ada yang bawa Dari tempat lain Ini rostrum ni Tiba-tiba ada kat sini Memang tiba-tiba petang Memang nampak rostrum Memang ada kat sini Tak ada Ini rostrum Rostrum mana ni Surau Berpunggah naik kereta Pinjam pula kereta Siapa yang ada pick up Yang besar sikit nak bawa Benda ni Pahala lah tu Pahala juga Nombak lah Ni tak canvas apa bawa Dulu bawa potong daging Hari ni orang duduk kat sana Daging je duduk kat sana Tak maknanya Pinjam ni Pinjam Dapat sediakan juga Alhamdulillah Ambil gambar macam ni Huuu Cantik ni Zoom Huuu Sebab banyak lagi benda Saya tak cerita Sebab saya risau Dengan tenungan Makrifat tu kan Saya risau Jadi insyaAllah Tahun depan Kita lepas bulan 5 Kita panggil lagi Kita buat forum perdana Samsul debat Dan juga Samsul rawraw Kita buat 2 Samsul Kalau saya tanya Samsul Yusof Kalau dia free Ajak 3-3 sekali Kita ajak 3-3 sekali Tak ada masalah Kan InsyaAllah Booking Toast booking Lock tarikh Dia kalau PA saya tu Dia deal tu Baikin Samsul Kaw-kaw-kaw sekali Senang Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian Dalam surah Ashura Ayat 20 Allah beritahu Allah tak nak beritahu apa Allah beritahu Barang siapa yang mengejak Keberuntungan akhirat Nisya kami akan tambahkan Keberuntungannya itu Maknanya dunia pun kita dapat Nisya Namun barang siapa yang mengejak Keberuntungan dunia Nisya kami akan berikan Sebahagian saja Daripada keuntungan dunia itu Dan takkan ada satu bahagian Peruntungannya di akhirat Kelab Di mana kita nak Kejar akhirat dunia pun dapat Kejar dunia Depan sikit Akhirat langsung tak dapat apa Buatlah pilihan Jadi Biarlah kita kejar akhirat Jaga keluarga kita Lelok Saya doakan Agar masyarakat ini Berbahagia Di dunia dan di akhirat Saya doakan Masyarakat ini Dikurniakan Anak-anak yang Soleh dan soleha Saya doakan Masyarakat di sini Dijadikan Diwujudkan Masyarakat yang Harmoni Bersatupan Dan Mewujudkan perpaduan Seperti mana Topik yang dihasratkan Pada malam ini Saya doakan Mudah-mudahan Keluarga Yang dibina Bersama-sama Berbahagia Sehingga ke akhirnya Didoakan Mudah-mudahan Anak-andanya Suaminya Isterinya Anak-anak Diberikan Sebagai penyujuk mata Dan hati Kepada seluruh Ahli keluarganya Dan saya doakan Mudah-mudahan Kita semua Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Kita semua Disediakan jalan Untuk masuk ke syurga Tanpa hisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Amin Jadi Bersama-bersama Bak kata orang Sepanai-pandai Tupai melompat Akhirnya jatuh ke Tenah Walaupun Perkongsian sudah Tamat Mudah-mudahan Meresap ke dalam Jiwa Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itulah tadi Apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsur Berkenaan dengan Kalau kita itu Belah kucing Maksudnya Memilihara kucing Kita juga kena Adab untuk tetangga Hak-hak daripada jiran Macam itu Perlu diperhatikan Jadi kalau kita Kucing kita itu Beraknya Dekat sana Itu memang salah Maka daripada itu Kalau Ustaz Samsur Lebat cakap tadi Kalau memang tak mampu Macam itu Oke Tak payah lah Sebab apa Sebab itu juga Istilahnya Apa yang dikatakan Ustaz Samsur Lebat Tak beriman Tak beriman Tak beriman Siapa itu yang Menyakiti tetangganya Maksudnya disini Kita tidak tahu Kucing kita itu Membuat sakit hati Atau tidak Seperti itu Oke guys Banyak pelajaran Yang dapat kita ambil Daripada ceramah Ustaz Samsur Lebat kali ini Berkenaan dengan Apa yang kita Dengar tadi Itu kan Dan banyak banget Istilahnya yang disampaikan Oleh Ustaz Samsur Lebat Dan semoga Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Samsur Lebat ini Membuat kita Istilahnya hati kita Ya Tenang Damai Lebih dekat lagi Dari Allah SWT Dan lebih cinta lagi Kepada bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa guys Like, share, share, dan subscribe Kepada channel Ustaz Samsur Lebat guys Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton